Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa like dan subscribe channel ini Untuk mengetahui info sepak bola Indonesia terbaru Terima kasih Sejak fluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang Beberapa kali Plavio dan Renan Silpa mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih jauh melenceng ke samping gawang Dan tepat pada menit ke-9, Cepian David Maulana berhasil mencetak gol Dan membawa PSIS Semarang unggul 1-0 atas Persi Kediri Tertinggal 1-0 Persi Kediri langsung menaikkan tempo permainan cepat Pada menit ke-21, Plavio Silpa mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan oleh Adi Satrio Pada menit ke-33, Yusuf Melana mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih melenceng tipis ke samping gawang Adi Satrio Dan pada menit ke-45, Bayu Okto berhasil mencetak gol Dan menyamakan kedudukan menjadi satu sama Kedudukan satu sama pun bertahan Hingga fluid babak pertama berakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!